Halo sahabat, berjumpa lagi bersama Dea pada video kali ini saya akan merekomendasikan game offline terbaru di bulan ini, yang sangat menarik untuk dimainkan. Seperti biasa, rangkuman kali ini saya rangkum dari beberapa genre yang berbeda dari racing, action, RPG, hingga petualangan. Tapi sebelum menuju video utama jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar game offline dari kami. Arcana Soul adalah RPG aksi hack and slash. Jadikan karakter Anda lebih kuat dengan naik level, dapatkan keterampilan, dan kumpulkan serta perkuat item untuk bertarung dengan monster yang semakin kuat. Fitur permainan karakter Anda dapat bermain dengan total 3 karakter termasuk 1 karakter tambahan. Keterampilan 47 total keterampilan yang berbeda. Pertempuran-pertempuran dinamis menggunakan serangan aktif, keterampilan perintah, lompatan, dan lari, dan banyak lagi. Item farming, kumpulkan item dengan total 45 opsi berbeda. Grafik 60 fps gameplay yang mulus. Terima kasih telah menonton! Battleheart Legacy merupakan RPG kasual berpenampilan isometris yang memberimu kebebasan lebih untuk menjadi atau berbuat apapun yang kamu mau. Saya pribadi menyetarakan Battleheart Legacy dengan RPG berbobot lainnya seperti Baldur's Gate atau Icowindale karena kebebasan bermain peran yang diberikannya. Untuk penyajian kontrolnya sendiri, Battleheart Legacy mengadopsi tab kontrol yang sangat sederhana dan mudah untuk kamu kuasai. Di sini kamu cukup melakukan tab di atas musuh yang ingin diserang untuk mengalahkannya, dan melakukan tab di sekitar lingkungan yang ada untuk bergerak. Battleheart Legacy juga menyediakan shortcut layaknya hotkeys yang biasa ditemukan di WRPG untuk PC. Dengan keberadaan shortcut tersebut, kamu bisa mengakses beberapa skill yang kamu punya atau menggunakan item dengan lebih cepat dan tidak ribet. Tino Tia IV adalah game dalam kisah petualangan fantasi, dengan grafis dan alur cerita yang ditingkatkan dari seri sebelumnya, nikmati pertempuran melawan Goblin, Hort, dan banyak lagi. Sorotan fitur 6 kelas, 90 keterampilan pilih dari 6 kelas, Satria Hitam, Pembunuh, dan Penjaga Huta. Zenonia V adalah game bergenre RPG yang bisa dimainkan di HP Android maupun IOS. Zenonia 5 termasuk game ringan sehingga nggak memerlukan HP dengan spesifikasi dewa. Kualitas grafik dan audio pada game ini jauh di atas rata-rata. Kita bisa menikmati storyline pada game Zenonia ini dengan nyaman, serta dimanjakan dengan kualitas grafik dan audio unggulan. Untuk sistem kontrol, kita akan diberi beberapa tombol virtual untuk menggerakkan karakter dan menyerang. Selain itu, kita juga akan diberi sebuah pilihan untuk mengatur equipment dan skill. Demikian video rekomendasi seputar game offline kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Let's play and have fun.